Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan masuk pada bab 9, halaman 119 dan sampai 123. Kali ini kita akan menerjemahkan dari awal, yaitu lebih besar, tidak selalu lebih baik. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah, nah ini dia, kita akan mempelajari untuk membandingkan, membandingkan orang, binatang, dan benda-benda. Gunanya untuk memperlihatkan perbedaan mereka, perbedaan mereka, artinya perbedaan orang, binatang, dan benda-benda tersebut. Untuk mengagumi, mengaguminya, untuk memuji dan mengkritik, mengkritik, ya, mengkritisi. Nah, kita perbesar sedikit. Nah, kita lanjut. Nah, artinya yang akan kita pelajari ini, kali ini adalah kalimat komperatif dan superlatif. ya, jadi membandingkan, mengkomper, ya. Superlatif adalah kalimat yang terbesar, yang ternya, ya. Jadi, kita lihat bentuknya. Salah satu komperatif ini, ya. Ini komperatif, lebih besar, lebih baik. Nah, itu komperatif itu. Kalau superlatif, kita lihat nanti. Dan kalimat positif, kalimat dasarnya. Kalau bigger ini, kalimat dasarnya adalah big, ya. Itu dia. Kalau better, good. Ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Kita akan memperan, ya, percakapan, ya. Kita akan memberankan satu-satu tokohnya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah diucapkan oleh guru. Satu persatu. Kedua, dalam kelompok, maaf. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran, pembicara, ya. Ketiga, kita akan mengoreksi masing-masing kesalahan yang dibuat oleh pemeran tadi. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini dia. Di gambar pertama, ya, gambar pertama. Ini ada lomba lari. Yang kecil, ini lebih di depan, dan yang anak yang di belakang lebih besar. Nah, ini pendapat orang. Saya pikir, atau bisa juga jawab terjemahnya, perkiran saya, Bono akan memenangkan perlombaan ini. Nah, saya pikir mungkin juga. Bono lebih kurus, tetapi lebih besar, lebih kuat, maaf, lebih kuat daripada Gani. Jadi, kata yang komparatif di sini adalah ini, Sinner, Stronger. Gani lebih besar daripada, maaf, Gani lebih besar, tetapi lebih lemah daripada Bono. Nah, ini dia, ya, kelimat-kelimat komparatif, ya. Weak, ya, Sin, Strong. Itu kata dasarnya. Yang gambar kedua, apakah benar Dini dan Dani saudara kembar? Nah, mereka tidak terlihat kembar, tidak terlihat mirip, ya. Nah, lanjut. Ya, mereka kembar, tetapi kamu juga benar. mereka tidak terlihat mirip, ya, kembar. Ya, biasanya orang kembar kan mirip. Dini lebih tinggi dan lebih gemuk dan Dani lebih pendek dan lebih kurus. Ya, pendek, lebih pendek, lebih kurus. Lebih tinggi, lebih gemuk. bukan lebih gemuk, gemuk, ya. Lanjut, yang ketiga, lihat, ya, lihat. Kuda dan keledai terlihat mirip, tetapi kuda lebih besar daripada keledai. keledai. Keledai lebih kecil daripada kuda, bukan? Nah, reik ini artinya bukan. Bukan maksudnya kalimat, apa namanya, ya. Ya, seperti itulah. Ya, terlihat besar, terlihat kecil, bukan? Nah, Nah, lanjut ke gunung. saya pikir gunung dan bukit sama saja. Kan? Nah, maksudnya gini, kalimatnya, pengucapannya, intonasinya, ya. Saya pikir gunung dan bukit sama saja, kan? Nah, itu sudah. Tidak, lihat, yang sebelah kiri adalah gunung, ya. Dan yang sebelah kanan adalah bukit. Gunung lebih tinggi daripada bukit. Bukit lebih rendah daripada gunung. Mungkin yang ini, mungkin, ya. Karena terlihat dari jauh, maka terlihat lebih kecil. kalau sebelah kiri. Lanjut. Di sebelah kiri saya ada katun, ya. Kain katun, sejenis katun, ya. Di sebelah kanan saya batu. Mereka memiliki ukuran yang sama. saya bisa merasakan katun lebih ringan daripada batu, ya. Maaf. Saya merasa, saya dapat rasakan bahwa katun jauh lebih ringan daripada batu. mas ini artinya jauh lebih, ya. Jauh. Apakah kamu fikir ada yang salah dengan gambar ini? Helikopter terbangnya lebih tinggi daripada pesawat terbang. jadi mungkin karena ini letak letak apanya, ya. Letakannya. Nah, itu terjemahannya. Nah, kita lanjut ke halaman 122. Kita akan bermain peran pembicara. Memerankan peran, ya. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi pernyataan-pernyataan setelah di ucapkan oleh guru satu persatu. Kedua, dalam kelompok kita akan bermain peran. Ketiga, kita akan memperbaiki kalau ada kesalahan yang dibuat oleh teman kita. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar. Yang pertama, saya lebih mudah daripada Hasan dan Hasan lebih tua daripada saya. Saya 12 tahun, Hasan saudara saya 15 tahun. Hasan adalah saudara tua saya. Nah, lanjut. Rol saya lebih pendek dari milik si Dina. Milik si Dina lebih panjang daripada milik saya. Milik si Dina panjangnya 50 cm dan milik saya hanya, maaf, milik saya panjangnya hanya 30 cm. Lanjut, nomor tiga, mobil tua masih lebih cepat daripada kereta kuda. Kereta lebih lamban daripada mobil. Mobil larinya bisa 80 km per jam. Dan kereta kuda hanya bisa hingga 20 km per jam. Surti lebih tinggi daripada saudara lebih tinggi daripada kakaknya, Wuni. Jadi, Wuni adalah kakak Surti. Surti adalah adik Wuni. Surti tingginya 108, 148 cm dan Wuni tingginya 145 cm. Maka saudara yang lebih tua lebih pendek daripada saudara yang lebih muda. Hmm. lanjut. Meja kayu lebih kecil dan beratnya 8 kg. Meja plastik lebih besar tetapi beratnya hanya 4 kg. Maka meja kayu lebih kecil tetapi lebih berat dan meja plastik lebih besar tetapi lebih ringan. Nah, dan ini terakhir. Saya bisa mengangkat bangku. Helang tidak bisa mengangkat bangku. Jadi, bench ini dan stool ini hampir mirip ya. Hampir sama. yaitu kursi panjang yang tidak ada sandarannya. Jadi, kursi yang bisa diduduki oleh 2 atau 3 orang dan tidak ada sandaran. Nah, kita lanjut. Saya lebih kuat daripada elang. Elang lebih lemah daripada saya. sampai di sini dulu untuk terjemahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. di sana. Terima kasih.